Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya, kali ini saya akan mau melakukan survei tentang cara penagihan dep kolektor. Dan survei ini anggap saja sebagai aspirasi sebagai nasabah tentang tata cara penagihan dep kolektor. Jadi mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua untuk menjawab di kolom komentar. Tujuan survei ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dep kolektor agar mengubah cara penagihannya. Sebagai bahan pertimbangan untuk menciptakan penagihan yang elegan. Untuk mempercepat dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Memberikan rasa nyaman kepada nasabah dan nasabah bisa lebih fokus lagi dalam menyelesaikan tunggakan. Saya meminta partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam menjawab satu pertanyaan saja. Dan Bapak Ibu semua hanya menjawab di kolom komentar. Contohnya, jawab A, B, C, atau D. Itu saja. Pertanyaannya adalah, dalam kondisi menunggak, cara penagihan dep kolektor seperti apa yang membuat kalian akan berusaha semaksimal mungkin untuk membayar dan menyelesaikan tunggakan kredit? A, Dep kolektor yang ramah dan berpakaian rapi, layaknya seorang kantoran ya. B, Dep kolektor yang ramah dan berpakaian tidak rapi. C, Dep kolektor yang nagih dengan ancaman, intimidasi, sehingga Anda takut untuk menunggak. D, dan lain-lain. Bisa dijelaskan ya, lain-lainnya itu ya. Jawaban dari Bapak Ibu semua akan sangat berguna untuk semua yang menonton video ini. Bagi yang tidak suka survei ini, silakan tekan tombol subscribe. Dan bagi yang suka survei ini, silakan tekan subscribe dan tanda jempolnya. Saya akan menantikan jawaban dari Bapak Ibu semuanya di kolom komentar. Semoga dengan survei ini, kedepannya Dep kolektor akan lebih baik lagi. Sehingga nasabah akan berusaha semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan kredit-kredit yang menunggak. Dan tentu saja kita tidak lupa mendoakan bagi nasabah-nasabah yang sedang dilanda masalah. Selalu diberikan kesehatan dan rezekinya berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.